Hai shalom bapak ibu saudara kita meneruskan studi kristalisasi kita masih kitab bilangan dan kita sekarang mau bahas suatu dikatakan tokoh lah ya ini nah biliam ya karena ada ada sesuatu yang unik ini dalam cerita tentang biliam ini yaitu bahwa Hai biliam dipercaya baik berkatnya yang di ucapkan itu akan jadi untuknya juga akan jadi Hai biliam ini ah bukan orang Israel ya dia tinggal di sekitar sungai Efrat itu dan ini dikatakan bangsa kafir lah ya begitu ya kalau Israel kan menyebutnya begitu Hai tapi persoalannya Hai Tuhan Yahweh menemui dia Hai kalau dia mau mendapat firman gitu jadi firman yang ditatkan biliam itu itu dari Tuhan Hai ya kalau kita lihat pasal 23 ayat 4 itu dikatakan saya pakai lai ya Allah Allah menemui biliam Hai ya jadi Hai bahkan ketika dia jalan dan jalannya itu tidak baik menurut Tuhan Tuhan mencoba mencegahnya ya bahkan ketika datang itu Hai raja apa balak binggifor itu itu bakbalak itu raja moab dia minta tolong sama biliam ini supaya kutukin Israel supaya Israel bisa dikalahkan oleh moab itu dan ketika biliam tanya kepada Tuhan Tuhan datang cara kepada dia jangan pergi katanya pertama itu jadi jelas biliam ini Hai bukan dukun-dukun dalam arti berhubungan dengan setan gitu ya bukan ya biliam bukan berhubungan dengan setan dia bahkan di dalam perjanjian baru diakui oleh surat Petrus juga itu Nabi cuma ya kesesat Nabi sesat ya begitu ya Hai nanti kita lihat ya dalam kita bahwa juga itu ada hanya jadi ini loh yang kita simpulkan dulu lah ini mengenai biliam ini bahwa dia benar-benar Nabi dalam mati ketemu dia dengan Tuhan pencipta langit bumi dan dia mengucapkan kata-kata dari dari Tuhan Tuhan menaruh perkataan dalam mulut biliam dan biliam mencapkan itu dan itu masih jadi karena itu kan firman Tuhan ya Nah yang akan kita pelajari ini nanti sambil kita membandingkan tentunya ya karena kita agak sulit mempelajari sesuatu kalau tidak membandingkannya dengan sesuatu yang sebaiknya yang bertentangan dengan itu supaya kita paham ini saya membandingkan biliam ini dengan Paulus ya karena Paulus juga mengucapkan firman Tuhan kan tapi ada bedanya yang yang akan nanti kita lihat ya yang jelas kita akan belajar hari ini tentang biliam khususnya kok biliam bisa mengucapkan firman Tuhan kok biliam bisa berhubungan dengan 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 Tuhan Yahweh begitu ya Tuhan pencipta langit bumi padahal ya kita lihat dia itu kelakuannya bagaimana nggak ada perjanjian Tuhan dengan dia nggak ada pokoknya nggak ada urus-urusan lah dengan Tuhan ya mari kita melihat dulu ya jadi tadi dengan jadi kita tiga poin lah kita akan kita akan bahas ini mengenai biliam ini kita pertama kita akan coba bahas biliam dengan keledai nah ini untuk sekali lagi kita perlu banding-bandingkan ini agar kita mengerti ini bagaimana karena Tuhan pun bicara melalui keledai disitu kasusnya kemudian kita akan poin kedua kita akan bicara mengenai Paulus dalam 1 Korintus 7 dimana dia memberikan pandangannya dan dia mengatakan dia memiliki roh Elohim kemudian kita akan bahas biliam yang di dalam perjanjian baru ya nah baru kita ambil kesimpulannya bagaimana mengenai biliam ini bagi saya ini ceritanya ini agak-agak ini ya agak menarik lah ya mari kita melihat dulu ya biliam dengan keledai jadi begini ceritanya ini kita nggak bisa baca lah ini ada ini pasalnya ada banyak ini dari pasal 22 sampai pasal 23 24 ya ada tiga pasal ini ya jadi ceritanya beginilah ya ini balak Raja Moab jadi kalau sudah lihat di peta itu ini sungai Jordan yang ini sebelah baratnya ini adalah tanah perjanjian nah disinilah ada Amon bangsa Amon bangsa Moab ini keturunan lot ini ya Amon Moab nanti dibawah disini ada Midian ya ada Edong juga Edong dulu ya saudara yang Jakob baru Midian disini ini batasnya bergaris itu nah dari Midian inilah dari Moab dari Moab ini si Balak ini Raja Moab karena Israel sudah dekat ya ke dataran tinggi eh ke dataran Moab ya sudah dekat disitu dan mau sudah mau menyeberang ya nanti Musa mati dulu tapi Musa belum mati kan nah jadi disinilah kasusnya si Balak melihat waduh ini ada satu bangsa nih tolong dikutukin ini supaya aku bisa berperang sama dia kata si Balak ini Raja Moab ini nah dia panggil lah Biliam pertama dipanggil dia kirimlah ah tua-tuanya dari Moab dan ayo perhatikan ya ada upah penenung katanya upah penenung artinya ada upahlah kalau Biliam nanti mau ngerjain itu apa menyampaikan firman Tuhan itu untuk ngutukin Israel ada upah yang pertama datanglah orang yang ngerjain itu pada 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 si Biliam dan Biliam datang kepada Tuhan tunggu dulu katanya dia tanya dulu sama Tuhan si Biliam ini ditanya sama Tuhan bagaimana ini ada balak tua-tuanya datang aku disuruh mengutuk begini-gini Tuhan bilang jangan karena bangsa itu sudah diberkati ya katakan disini jangan jangan apa ayat 12 itu lalu berfirmanlah kepada Biliam janganlah kau pergi bersama-sama dengan mereka janganlah kau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati maksudnya Israel oke lah kata si Biliam turunlah dia bilanglah sama tua-tua atau putusan-putusan dari si Raja Balak ini Raja Moab ini Tuhan dah enggak ngeizinkan aku pergi katanya udah gitu pulanglah ya tua-tua ini ngomong sama balak itu Biliam dah mau datang si balak Raja Moab enggak putus asa kirim lagi tua-tua atau atau pembesar yang lebih terhormat Kak lebih banyak kan dan diganjikan lagi upah yang lebih besar katanya datanglah ke para balak nah seharusnya disinilah ya seharusnya si Biliam si Biliam ini enggak usah lagi tanya sama Tuhan kan orang yang datang ini sama tujuannya pun sama hanya bedanya upahnya dinaikin nah si Biliam tanya yang kedua kali sama Tuhan jawab Tuhan dia berubah Tuhan bilang yaudah kata Tuhan kalau mereka sudah datang ya yaudah pergi aja ikutin aja ya ikut ikut dengan mereka kata Tuhan nah kita mau tanya dulu kenapa kok Tuhan berubah yang pertama waktu ditanya sama Biliam ya tanya gimana aku pergi atau tidak kata Tuhan jangan tegar sih Tuhan bilang jangan jangan kau kutuk itu bahasa kalau dia berkati tapi ketika disini upah dinaikkan dan Biliam nanya lagi yang kedua Tuhan bilang yaudah pergi aja hanya apa yang kukatakan itu yang harus kau sampaikan nah sekarang kenapa Tuhan berubah ini pertanyaan jawabnya sederhana karena memang hati Biliam ini udah nggak beres ini karena ketika Biliam jalan dengan keledainya itu Tuhan udah marah itu udah mau menebas itu Biliam nanti kita ceritain sebentar tapi yang jelas ini Biliam ini orangnya memang cinta upah ya menyukai upah lah upahnya semua tambah tinggi nih yang kedua ini jadi Biliam ketika datang lagi itu situ dia udah jelas hatinya Biliam itu kelihatan bahwa Biliam mencintai upah nah kalau dia mencintai upah ya Tuhan jawab yaudah hati-hati dengan Tuhan ini ya begitu ya barang siapa kita bilang Injil Juhan barang siapa mau melakukan kendaku ya tentau tapi kalau hati kita sudah nggak benar kita merasa dipimpin Tuhan padahal sebenarnya nggak dipimpin lagi Tuhan juga murka dengan jalan Biliam itu ya jadi hati Biliam ini jelas ya kita tangkap dulu ini satu orang yang Nabi lah ya yang mencintai upah itu dulu ya jalan Nabi Nabi yang keledai sudah jalan ada malah ke Tuhan karena Tuhan udah tahu ini dan ini jalan udah jahat ini menurut Tuhan walaupun Tuhan bilang ya apa yang akan kukatakan itu yang ko sampaikan tapi di mata Tuhan udah jalan ini ini jalan cinta upah ini gimana lah jalan Biliam kalau di Alkitab itu nanti ada jalan Biliam seperti yang baru nah jalan Nabi 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 ada Malaikat bawa pedang Dikakali itu ya Dikakali itu Mau nebas Untung mau bunuh Biliam Tapi untung itu keledai Keledainya melihat Penglihatan keledai itu Lebih tadam Daripada Nabi yang udah cinta Cinta upah Biliam dah lihat itu Malaikat Itu si ininya Si keledainya Apa Mimpang gak mau jalan Pukul sama Biliam Jalan lagi tempat tempit Ini kaki Biliam ke apa Ya Ada di jalan dua jalan Yang gak ada ini Keledainya Nunduk Membuat marah Biliam Nah disitulah Tuhan Berfirman lewat keledai Nah inilah ya Saya merasa ini prinsipnya Prinsip Tuhan bicara sama Biliam Itu sama dengan prinsip Tuhan Bicara dengan keledai Karena gak tergantung Karakter daripada si orang itu Ya si makhluk itulah Kata yang gitu ya Bicaralah Tuhan sama keledai Lewat keledai ini Bisa ngomong Kenapa kau Bukan aku keledainmu Sudah Pernah aku berbuat begini Katanya Bilang-bilang gak pernah Tandanya ada pedang Udah saya Pukul kamu Akhirnya Barulah si Tuhan Buka mata Biliam ini Dia lihat Ada malaikat Terus malaikat bilang Itu kalau Kau jangan pukul itu Kalau keledai itu Enggak 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 Mengelak Sudah kau yang kubunuh Nah Karena Menurut Tuhan Itu jalan Jahat Oke Sekarang Dari sini cerita keledai Biliam ini Kita sudah lihat Ada sedikit prinsip Lagi kita dapat Firman Tuhan Bisa saja Mengalir Melalui apa saja Dalam kasus Biliam Itu melalui Nabi Bebal Nabi yang cinta Kupas Dalam kasus Keledai Ya Binatang Bisa ngomong Ya Jadi Jalan Nasirkan ini Sudah Sampai Ketemuan Dengan balak Raja Mual Akhirnya Di Apa Pakai korban dulu Dan sebagainya Barulah si Biliam ini Ngucapin Tiga kali Diucapkan Berkat itu Kepada Israel Sehingga Si Balak ini marah Dan Suruh pulang Biliam Tapi Biliam Tidak sampai disitu Usahanya Karena dia cinta upah Emang Tidak sampai disitu Dia memberi Nasihat Agar Ya ini Dia datang ke Midian ya Jadi disini Moab yang di atas Ya Disini Moab Disini Amon Disini ada Edom Disini Midian Dia kasih nasihat Supaya perempuan-perempuan Midian itu Berginah Atau Bersatulah Dengan pria-pria Israel Itu dan membuat Mereka Jadi disini Israel Jatuh dalam penyemban Berhala Disini dibilang Penyemban berhalanya Baal Teor Namanya agak susah Ya Ini melalui Perempuan-perempuan Moab Bukan Dia Sementara Israel Tinggal disitu Mulanya bangsa itu Berginah dengan Perempuan-perempuan Moab Ya Dan Atas nasihat Bileam Ini Musa bilang Begitu Ini atas nasihat Bileam Perempuan-perempuan Moab Dinasihati Supaya Apa dengan Israel Supaya Israel Menyembah berhala Supaya Itulah caranya Untuk menjatuhkan Israel itu Jadi Sorry ya tadi Saya bilang bukan Midian ya Moab Dengan perempuan-perempuan Moab ini ya Berginah Dia Kemudian Bileam ini Datang dia Ke Midian Dan dia Disitulah Tuhan memberikan Pembalasan juga Pasal 31 Pembalasan Kepada orang Midian Dan Bileam Dibunuh disitu Oleh Israel Nah Jadi sudah lihat disini Bileam Ini Seorang yang Cinta Rupah Ya Dan dia Walaupun dia Gagal Dia Mengutuk Israel Dia Tidak selesai disitu Dia berusaha lagi Nasihati Supaya Melalui Dengan cara Supaya Perempuan-perempuan Moab ini Berginah Dikatakan disini Ya Dan Perempuan-perempuan itu Mengajak Bangsa itu Kekorban Sembelihan Bagi Allah Mereka Ini caranya Menjatuhkan Israel Dan Israel jatuh Dengan Dengan Cara Seperti itu Oke lah Kita Sudah ada dulu ini Karena kita fokuskan Bileam Jadi Bileam ini Seorang yang Punya kekuatan Yang Pengen Sekali Dengan upah Dan dia Akan gunakan Segala cara Kira-kira Begitu ya Untuk Bisa mendapatkan Upahnya itu Terus Saya dulu disini ya Dan kita Simpulkan dulu ya Prinsip Tuhan Bicara Menalui Menalui Bileam Atau kita bilang Karunian Nubuat Menalui Bileam Dengan Keledai Sama Jadi firman Tuhan bisa Mengalir Bisa bicara Enggak peduli Karakternya Itu dulu ya Kita tangkap dulu ya Enggak peduli Karakternya Tuhan bisa bicara Tapi Beda nantinya Kita masuk ke dua Yang Paulus ini Paulus Ini Enggak usah dulu Dibaca lah Satu Korintus 7 ini ya Ceritanya begini Ini tentang Soal-soal ini Soal-soal apa Pengadilan tentang Pernikahan Ini enggak usah kita baca Semangat berkepat Intinya begini Paulus mengeluarkan Pandangannya Ya Dikatan disini ya Ayat 25 Pasal 7 Ya Satu Korintus itu Dan mengenai para gadis Aku tidak mendapat Perintah dari Tuhan Itu jelas Saya pakai IAT ya Aku tidak mendapat Perintah dari Tuhan Akan tetapi Aku memberi Pertimbangan Sebagai seorang Yang telah dirahmati Oleh Tuhan Untuk Menjadi setia Apa Terus kemudian Di bagian terakhir Ayat 5 Yang begini Namun Menurut Pendapatku Ini masih Paulus Masih ngeluarin Pendapatnya dia Itu jelas Bukan firman Tuhan Itu Ngucapin pendapatnya Tapi Ayat 40 Perintah Namun Pendapatku Ia lebih berbagian Jika Tetap tinggal Demikian Dan aku rasa Nah ini dia Kalimatnya Aku rasa Aku pun memiliki Roh Elohim Jadi Sekalipun Dia bilang Ini pendapatku Tapi aku memiliki Roh Elohim Sehingga pendapatku ini Bisa dikatakan Dapat jandalkan Kira-kira begitu Ya Paulus Tidak bilang Enggak bilang Berani ini pendapat Tuhan Ini pendapat saya Jelas Tapi Aku punya Roh Elohim Dan Aku yakin Ya Artinya Pendapatku ini Bukanlah Ya Artinya pendapat yang Jadi andalkan Surah lihat Perhatikan Firman Tuhan Yang masuk Yang datang Kepada Paulus Itu menjadi Rema Menjadi Daging Bergabung Di dalam dirinya Sehingga ketika Paulus Mengucapkan Pendapatnya Itu merupakan Suatu pendapat Yang dipenuhi Roh Elohim Suatu pendapat Yang dapat Dianalkan Beda Han dengan Bilean Bilean Seorang yang Betul-betul Firman Tuhan Itu memang betul Firman Tuhan Itu kayak Karunan Dubuat Itu betul Kayak Keledai Itu betul Yang Tuhan Itu omongan Tapi Orangnya ini Enggak Karakternya Enggak beres Tapi Pak Unis Beda Dia datang Firman Tuhan Ditempa Dalam kehidupan Diproses Dalam hidup Dia sehari-hari Dalam Minisinya Apa semuanya Seremijar Firman Tuhan Menjadi daging Katakanlah Bagaimana ya Kayak Yesus Firman Menjadi daging Disini Paulus Firman Kalau Isiranya Rema Boleh bilang Begitulah Sebagai lawan Dari Logos Jadi Firman Yang masuk Kedalam Paulus Itu bukan Prinsipnya Enggak sama Dengan Firman Yang Lewat Bileam Atau lewat Keledai Enggak sama Ya Prinsipnya disini Firman itu Masuk menjadi Daging Dan ketika Paulus Mengutapkan Pendapatnya Itu pendapat Yang dapat Diandalkan Nah Disini Kita sekarang Masuk dulu Waduh Ini Mudah-mudahan Sempat Masuk dulu Sekarang Kita ke Perjanjian baru Bileam Yang di Perjanjian baru Langsung Aja lah Saya ngomong Begini Aja lah Karena Udah sering Kita gak usah Buka-buka lagi Ayatnya Pokoknya Wahyu Pasal 2 Pasal 3 Itu ada Ajaran Sesat 3 Ajaran itu Bileam Nikolaus Ejever Yang Bileam Ya Saya simpulkan Kalau di kitab Wahyu Itu kitab Dengan bahasa Simbol Jadi Bileam Di situ Simbol Simbol Orang Yang mencintai Upah Ya Ajaran Bileam Di kitab Wahyu Itu Ajaran Yang Mencintai Upah Ajaran Sesat Ajaran Sesat Tentunya Ya Motivasinya Cinta Upah Upah Materi Nah Karena gini Dalam perjanjian baru Gak ada Ajaran Yang benar Tentang Upah Karena Yesus Juga ngomong Soal Upah Supaya Malah Dibilang Kalau Berbuat tangan Kanan Jangan Lihat tangan Kiri Supaya Nanti Upah Jangan Kayak orang Faris Kalau Berdoa Berdoa Kelihatan Orang Supaya Mereka Sudah Dapat Upah Nanti Dia Jaman Yang Tidak Dapat Lagi Dan Kalau Kamu Buatlah Sesuatu Yang Tersembunyi Supaya Upah Nanti Dapat Yesus Sendiri Mengajarkan Soal Upah Paulus Juga Bila Seorang Pekerja Patut Mendapat Upah Paulus Juga Bilang Jangan Memerangus Mulut Lembu Memerangus Yang sedang Mengirik Lembu Yang kerja Punya Hak Untuk Makan Paulus Sendiri Dalam Pelayanannya Dia Mendapatkan Uang Beberapa Kali Bantuan Dari Filipi Dia Dari Teman-teman Dia Dapat Bantuan Sesekali Kemudian Dia Memang Bikin Tainmaker Bikin Kemah Jadi Ada Ajaran Yang Bener Tentang Upah Di Dalam Perjadian Baru Tapi Ajaran Bileam Ini Ajaran Sesat Tentang Upah Yang Jatuh-jatuh Nya Itu Dagang Ya Kayak Orang Farisi Dagang Dibat Cuki Kalau Ini Sistem Gaji Kalau Gini Kalau Pemerintahan Manusia Itu Masuk Kedalam Gereja Yang Menjadi Denominasi Denominasi Ini Sistem Upah Ini Sistem Bileam Ini Bileam Begitu Karena Jadi Dagang Kalau Sudara Masuk Mana Ada Organisasi Gak Dagang Gak Ada Sesuatu Yang Dia Jual Gak Bisa Hidup Ya Malah Seorang Terang Terang Kalau Kau Datang Dengar Firman Tuhan Ya Bayar Kau Makan Di Warung Padang Datang Bayar Makan Ya Disini Dua Bayar Nah Disini Mulai Ajaran Sesat Perpuluhan Buah Sulung Macam Dagang Ada Sesuatu Yang Dia Jual Entah Firman Entah Karun Ruh Kudus Bahkan Minyaknya Itu Dijual Untuk Mendapatkan Uang Upah Ini Sesat Ini Inilah Ajaran Bileam Kalau Ajaran Alkitab Tentang Upah Ya Itulah Paulus Itu Apa Yang Dibilang Tidak Ada Sistem Gaji Seperti Yang Disini Ini Organisme Ya Lain Sudaraku Selain Orang Yang Melihat Melihat Lah Yang Gak Bisa Melihat Gak Bisa Saya Yakin Kalau Orang Sudah Cinta Upah Matanya Udah Buta Gak Bisa Lagi Melihat Kalaupun Kita Kasih Tahu Juga Kalau Gak Kena Anugerah Tuhan Gak Bisa Melihat Lagi Dia Membenarkan Diri Disini Ya Diri Ya Para Pemimpin Didominasi Orang Orang Didominasi Membenarkan Diri Dia Dikutip Kutip Lagi Ayat Dangan Kau Memperangus Mulut Lembo Isra Mengirik Soal Perpuluhan Mereka Kan Bela Itu Persoalannya Udah Ngelihat Matanya Kayak Nabi Bileham Itu Udah Buta Keledah Itu Bisa Lebih Tadam Matanya Daripada Nabi Yang Udah Cinta Upah Itu Jadi Biarlah Saya bicara Untuk Umat Pilihan Tuhan Disini Ada Juga Soal Upah Tapi Ajarannya Bukan Ajaran Bileham Disini Ajarannya Ajaran Firman Tuhan Bahwa Seorang Pekerja Memang Patut Mendapat Tukah Sekali Sekali Kita Dapat Bantuan Pokoknya Kayak Elia Hidupnya Hidup Oleh Iman Elia Kadang-kadang Dari Janda Sarfad Kadang-kadang Dari Burung Gagak Macam-macam Kayak Paulus Bisa Kerja Sendiri Atau Apapun Pendeknya Tidak Yang Sistem Gaji Yang Seperti Yang Dagang Yang Jatuh Jatuh Dagang Tidak Seperti Gini Barang Siapa Bisa Melihat Melihat Persoalannya Begini Kalau Hati Kita Cinta Upah Kita Tidak Bisa Melihat Kalau Hati Kita Cinta Kebenaran Cinta Firman Tuhan Kita Bisa Melihat Bagi Saya Ini Sistem Ajaran Biliam Yang Dalam Denominasi Itu Dengan Ajaran Upah Yang Dari Perjanjian Baru Beda Banget Kayak Langit Dengan Bumi Ya Jadi Cukup Lah Ambil Kesimpulan Mengenai Biliam Ini Jadi Ini Soal Karakter Apakah Firman Tuhan Masuk Dalam Hati Kita Apakah Prinsipnya Itu Seperti Biliam Karena Memang Cinta Kita Sudah Sama Upah Atau Seperti Keledai Yang Tidak Ada Hubungan Dengan Karakter Ngalir Atau Firman Tuhan Yang Datang Dalam Kita Menjadi Rema Kita Dibentuk Disiplin Firman Menjadi Daging Dihajar Ini Tidak Bisa Sekolah Teologi Aja Orang Sekolah Teologi Bisa Juga Dasyat Dalam Ajaran Biliam S3 S3 Tahu Ajarannya Tentang Perpuluhan Tentang Mata Saya Tahu Kenapa Itu Soal Hati Jadi Saya Tidak Meremehkan Pengetahuan Atau Meremehkan Sekolah Teologi Tapi Kalau Hati Seseorang Sudah Cinta Upah Tidak Ada Gunanya Pengetahuan Karena Sudah Buta Jadi Kesimpulannya Begini Semoga Semoga Dan Saya Umat Pilihan Tuhan Umat Pilihan Tuhan Pastilah Dia mendapat Firman Dan Firman Menjadi Daging Menjadi Rema Dan Ketika Dia Mengutapkan Firman Tidak Seperti Prinsip Belia Metokladai Dia Mengutapkan Firman Seperti Paulus Karena Ada Roh Elohim Dalam Kirinya Dan Dia Pasti Nggak Ikuti Ajaran Belia Pasti Nggak Jangan Ketika Firman Dan Tuhan Pelihara Hidupnya Entah Dari Burung Gagak Entah Dari Janda Sarfat Atau Kayak Paulus Sesekali Dapat Bantuan Dari Gereja Filipi Atau Membuat Kemah Bantuan Bisa Hui Ham Alley 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 Terima kasih.